Karena memang dari sananya udah punya kebijakan sendiri kalau berat nggak bisa di-scrap, tapi kan karena upload butuh mengisi berat, makanya kita bisa siasati pakai fitur ini. Halo halo, ketemu lagi di channelnya Kelopot. Di video kali ini kita akan belajar gimana sih caranya edit data hasil scrap yang gampang dan bisa langsung otomatis buat semua data produk tanpa perlu setting-setting lagi. Yang pasti pakai fitur data manipulation yang ada di Kelopot Launcher. Kalau teman-teman pakai ini, pas mau upload produk nggak perlu ngedit manual lagi mulai dari nama sampai pengisian harga produk. Oke, biar nggak kelamaan, choose praktek sekarang aja deh ya. Ini kita udah masuk ke Kelopot Launcher-nya, tinggal ke menu setting, terus pilih produk collection. Nah, di sini kita bakal ditampilin halaman setting buat edit data produk hasil scrap otomatis. Tinggal kita isi aja sesuai dengan keinginan. Oke, yang pertama ada fitur markup. Fitur ini fungsinya buat naikin harga produk yang kita scrap sebelum di-upload. Tujuannya yang jelas biar kita dapat untung dan nggak rugi dong ya. Buat pakai fitur ini, jentang dulu advanced markup, terus klik tambah parameter markup. Nah, di sini ada tiga menu, yaitu kurang dari, lebih dari, dan lainnya. Untuk yang kurang dari ini berfungsi untuk markup harga di bawah yang kita tetapkan. Sebagai contoh, kita setting kurang dari Rp100.000 dengan setting 20-30%. Maka, markup produk kita naik menjadi 20-30% dari harga produk yang kurang dari Rp100.000. Untuk kurang dari, bisa di-setting lebih dari 1. Yang kedua, lebih dari. Untuk lebih dari ini berfungsi untuk markup harga di atas harga yang kita tetapkan. Sebagai contoh, lebih dari Rp100.000 kita setting 10-20%, maka markup produk kita naik menjadi 10-20% dari harga produk yang lebih dari Rp100.000. Untuk lebih dari, hanya bisa di-setting 1 kali saja. Lanjut, yang ketiga, yaitu lainnya. Ini berfungsi untuk markup semua harga produk yang tidak kita setting, contohnya seperti ini. Kita setting lainnya 50-100%, maka semua produk akan naik 50-100%. Terus ada bagian pembulatan. Ini berfungsi untuk membulatkan harga yang belakangnya acak, seperti Rp923.312, maka bisa dibulatkan jadi Rp924.000. Lanjut, kita bahas soal additional fixed markup. Ini fungsinya sebagai tambahan markup. Biasanya dibuat untuk setting biaya ongkir, atau kalau teman-teman ada biaya operasional lain yang perlu dihitung. Contohnya, kita bisa menambahkan Rp9.000, maka nanti jadinya markup di atas ditambah dengan Rp9.000. Lalu ada product image. Di sini ada tiga fitur, yaitu acak gambar. Fungsinya, buat mengacak setiap gambar yang telah kita scrap. Tujuannya ya biar nanti gambar nggak sama kayak supplier. Mau di jentang atau nggak, ini opsional ya, jadi bebas. Terus ada random crop. Fungsinya, buat motong ukuran gambar sesuai keinginan. Biasanya, tiap marketplace, tiap ukuran gambarnya beda-beda. Jadi, ini bisa di-setting di sini, biar nanti gambarnya bisa sesuai tiap marketplace-nya. Yang ketiga, ada limit thumbnail. Fitur ini berfungsi untuk membatasi jumlah gambar yang akan kita upload. Fitur ini ada juga karena marketplace punya kebijakan sendiri untuk jumlah thumbnail maksimal yang bisa di-upload. Lanjut, produk title case. Ini fungsinya buat mengatur besar kecilnya huruf. Terus, tambahan awal judul produk. Ini berfungsi untuk menambahkan kata pada awal judul produk kita. Ini saya contohkan COD dan juga bayar di tempat. Dan untuk cara penulisannya seperti ini ya. Jadi, diawali dan diakhiri dengan kurung. Lalu, ada tambahan akhir judul produk. Fungsinya, buat menambahkan kata pada akhir judul produk kita. Contohnya itu kayak terlaris, terbaik. Nah, cara penulisannya seperti ini. Sama seperti tadi, diawali dan diakhiri dengan kurung. Terus, selanjutnya ada tambahan sebelum deskripsi produk. Fitur ini, itu fungsinya buat menambahkan kata pada awal deskripsi. Lalu, ada juga tambahan setelah deskripsi produk. Sama aja ya, ini fungsinya buat menambahkan kata tapi setelah deskripsi produk. Nah, ini ada default berat. Fitur yang fungsinya buat mengatur berat pada setiap produk yang nggak ada beratnya. Kasus ini sering terjadi di Sopi. Karena memang dari sananya udah punya kebijakan sendiri kalau berat nggak bisa di-scrap. Tapi kan karena upload butuh mengisi berat, makanya kita bisa siasati pakai fitur ini. Contohnya, ini saya ganti dari 250 menjadi 800 gram. Lanjut, ini ada default stock. Sesuai dengan namanya, fitur ini fungsinya untuk mengatur stok produk yang kosong. Kalau kita pengen jumlah produk sesuai dengan supplier, maka centang aja mengikuti data produk dan default random stocknya 0-0 aja. Yang terakhir ada min order. Ini fungsinya untuk membuat minimal order pada setiap produk kita. Nah, setting data ini otomatis udah tersimpan ya. Nanti waktu habis scrap terus mau di-upload, temen-temen nggak perlu setting data lagi. Tinggal di-cek aja kalau udah sesuai bisa langsung di-upload. Untuk video upload bisa dilihat di sini ya. Gimana? Lebih praktis dan efisien kan? Habis ini langsung praktek ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. See you!